Irritable Bowel Syndrome merupakan suatu gangguan pencernaan yang sering dialami, terutama pada pasien-pasien usia muda. Pasien-pasien usia muda ini seringkali mengeluh, mual, muntah, atau rasa tidak nyaman di bagian perut, bisa berupa diari, atau bisa berupa susah BAT. Ketika pasien ini tidak ada gangguan anatomis atau tidak ada kelainan di bagian ususnya, maka pasien bisa diklasifikasikan sebagai Irritable Bowel Syndrome atau kita namakan sebagai IPS. Pasien-pasien apa yang rentan terhadap IPS? Yaitu yang pertama pasien-pasien usia muda, terutama usia kurang dari 40 tahun, lalu pasien-pasien yang pola hidupnya bermasalah bisa jadi dari pola makan, pola istirahat, ataupun kendali faktor stresnya yang bermasalah. Sehingga pasien tersebut sering mengalami rasa mua, muntah, diare yang berlebihan, ataupun rasa susah BAT, termasuk rasa tidak nyaman di bagian perut. Terapi pada pasien Irritable Bowel Syndrome bagaimana? Yang pertama adalah kita eksklusi dulu apakah ada gangguan anatomis atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan fesis, ataupun pemeriksaan diagnostik yang lain seperti endoskopi ataupun CT scan. Apabila tidak ditemukan gangguan anatomis, maka kita bisa mengklasifikasikan sebagai IPS. Terapi selanjutnya adalah menterapi sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Jadi ketika pasien tersebut dominan terhadap diarenya, maka kita akan berikan obat anti diare. Ketika pasien lebih dominan konstipasinya, maka kita akan terapi dengan obat-obat pencahari. Dan memperbaiki faktor micu, terutama faktor stres ataupun pola makan, merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Sehingga ketika pasien punya kebiasaan, mungkin minum soda yang terlalu berlebihan, ataupun mungkin kendali stres yang kurang, maka kita bisa mengendalikan faktor stres tersebut, baik itu dengan terapi obat-obatan ataupun dengan terapi psikosomatis. Oke, terima kasih dari saya. Semoga sehat selalu.